Intro Halo halo hai sahabat angkaran data Kabar duka datang dari negara Iran Presiden Iran yaitu Ebrahim Raisi Harus kehilangan nyawanya akibat insiden helikopter yang jatuh Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Peristiwa ini lalu menjadi viral dan menimbulkan tanda tanya diantara warganet apa penyebabnya Sahabat angkaran data inilah 6 fakta yang terungkap dibalik meninggalnya Presiden Iran 1. Kronologi Pada tanggal 19 Mei 2024 Presiden Iran mengunjungi wilayah Qiskalazi Di perbatasan negara Iran dan Azerbaijan Untuk meresmikan proyek bendungan yang telah selesai dibangun Proyek bendungan ini merupakan proyek kerjasama antara negara Iran dan negara Azerbaijan Perjalanan Presiden Iran ke perbatasan ini menaiki sebuah helikopter 2. Jatuh Helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran ini dilaporkan jatuh di dekat sebuah desa bernama Tavil 100 km dari kota Tabris Diketahui di dalam helikopter juga terdapat Menteri Luar Negeri Iran yaitu Hossein Amirabdollahian Jatuhnya helikopter yang dinaiki Presiden Iran lalu menggemparkan penduduk negara Iran Hingga menjadi viral ke berbagai negara 3. Dinyatakan meninggal Setelah melalui proses pencarian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Dron dari Turki berhasil menemukan lokasi jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran Setelah tim Sar Iran mendatangi lokasi Tak ada penumpang yang selamat termasuk Presiden Iran hingga Presiden Iran pun dinyatakan meninggal 4. Penyebab Hingga saat ini penyebab kecelakaan masih diselidiki Militer Iran juga dilaporkan telah turun tangan dalam penyelidikan jatuhnya helikopter ini Namun para ahli menilai bahwa cuaca yang ada berperan besar dalam jatuhnya helikopter ini karena saat itu Iran tengah dilanda cuaca yang buruk 5. Konspirasi Israel Peristiwa meninggalnya Presiden Iran ini lalu memunculkan berbagai pendapat termasuk teori konspirasi dari sejumlah orang Melansir dari Sindonews Salah satu media yaitu Wagner Group mengaitkan jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran ini dengan negara Israel Ditambah lagi perang antara Iran dan Israel belum lama ini terjadi yaitu pada tanggal 1 April 2024 Di sisi lain media menyoroti Menteri Warisan Israel yaitu Amikai Ali Yahu yang justru bukan berduka cita melainkan merayakan meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi ini Menteri Ali Yahu tampak memposting segelas anggur disertai tulisan Cheers Postingannya ini lalu mencurigakan banyak orang terlebih penduduk Iran Namun pemerintah Sionis Israel mengklaim bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa jatuhnya helikopter yang menghilangkan nyawa dari Presiden negara Syria terbesar di dunia ini 6. Pemakaman Melansir dari Kompas TV, Presiden Iran akan dimakamkan di kota Mashhad pada tanggal 23 Mei 2024 yang merupakan kampung halamannya Iran lelum mengumumkan berkabung nasional selama 5 hari Sahabat angkeran data itulah dia 6 fakta dibalik jatuhnya helikopter yang dinaiki oleh Presiden Iran Semoga Presiden Iran berserat dalam damai dan amal ibadahnya diterima di sisi yang maha kuasa Sekian dan terima kasih, halo halo hai